Intro Hingga 12 jam menuju Laga Persib menghadapi Bali United pada pekan ke-6 Liga 1 musim ini, nama Bojan Hoda belum tercantum sebagai pelatih Maung Bandung. Seperti dipantau di website resmi PT LIB, nama Bojan Hoda belum ada di daftar ofisial tim Persibandung. Hal itu menguatkan indikasi pelatih asal Kroasia tersebut, kemungkinan harus menunda debutnya memimpin skuad Persibandung saat menghadapi Bali United di Stadion Gebella. Sebelumnya, asisten pelatih Persibia Sunaria menjelaskan, Bojan Hoda masih harus menyelesaikan beberapa urusan administrasi. Tetapi, ia tidak secara tegas memastikan apakah Bojan Hoda bakal memimpin langsung skuad Persib kalau menjemu Bali United atau tidak. Sejauh ini, proses administrasi untuk kelengkapan dan keabsahan untuk mendampingi tim masih dalam proses. Di sisi lain, Bojan Hoda sangat senang karena bisa bergabung dengan tim Persibandung. Lebih lanjut, ia juga sudah tidak sabar untuk turun langsung menangani tim secara penuh. Oke, kabar Coach Bojan baik. Dia sehat, dia senang, dia bisa bergabung dengan tim ini. Tapi, dia masih mengurus administrasi tuntasnya. Gelandang Bali United, asal Palestina Mohamed Rashid, kembali ke Bandung. Kota yang pernah ia singgahi, kala memperkuat Persibandung. Kini, Rashid datang sebagai lawan dalam duel Persibandung menghadapi Bali United dalam pertandingan pekan ke-6 Liga 1 di Stadion GBLA. Rashid pernah berbaju Persib dan menjadi kebanggaan supporter Persibandung di Liga 1 musim 2021-2022. Bagi Rashid, Bandung selalu menjadi rumah baginya. Ia senang bisa kembali ke kota yang pernah mengharumkan namanya. Rashid tidak bisa melupakan momen-momen bersama tim kala itu. Namun, kini ia dituntut profesional karena berada di kubu berseberangan. Bandung selalu seperti menjadi rumah bagi saya. Jadi, alhamdulillah, perasaan saya senang jika kembali ke rumah. Saya antusias bertemu lagi dengan teman-teman saya. Namun, seperti yang saya bilang, Persib adalah teman di luar lapangan. Dan di dalam lapangan, kita bekerja untuk tim dan kami berjuang untuk tim kami. Dengan profesionalisme, Rashid yang didatangkan Bali United untuk menggantikan berwarna Uri tidak sungkan memberikan kekalahan untuk mantan timnya. Ia siap bekerja keras demi kemenangan Bali United, melanjutkan tren kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir setelah ia berlabuh. Insya Allah, kami cari poin dan kami siap untuk pertandingan. Insya Allah, kami dapat tiga poin tuntasnya. Pemain bertahan Persib Bandung, Iputu Gede, tidak peduli dengan karakter tim Bali United yang akan menjadi lawan tandingnya pada pekan ke-6. Menurutnya, karakter bermain Bali United yang kerap mengulur-ngulur waktu ketika unggul, tidak akan mempengaruhi permainan tim Persib Bandung di laga nanti. Iputu Gede mengakui gaya bermain mengulur waktu ketika unggul merupakan hal yang sering ditunjukkan Bali United dalam beberapa pertandingan krusial. Namun, ia memastikan Persib akan tetap bertarung dengan maksimal demi meraih kemenangan. Kalau untuk Bali United yang sering guling-guling, itu tidak masalah. Yang penting kita fight di lapangan. Soal persiapan timnya jelang menghadapi Bali, Iputu Gede menerangkan persiapan tim Persib Bandung berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Persib Bandung sudah melakukan beberapa upaya dalam mematangkan skema permainan. Hal itu diakini Putu Gede akan berdampak baik terhadap timnya saat menjamu Bali United. Apalagi, kemenangan diusung Persib Bandung demi memutus rekor pertemuan kontra Bali United yang tidak pernah merasakan kemenangan. Disinggung soal kekuatan tim tanah kelahirannya, ia menegaskan akan bersikap profesional. Iputu Gede juga sangat termotivasi untuk tampil maksimal di laga tersebut, sekaligus menjaga nama baik Persib di kompetisi Liga 1 musim ini tuntasnya.